Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Pertama, langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang diperseratkan oleh pemerintah untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang beronang di sana untuk mengukur kinerja guru. Dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos. Tapi kalau bagi yang tidak lolos. Kebutuhan guru itu wajib dipenuhi keberadanya untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan. Dari mulai usaha dini sampai dengan pendidikan tingkat penengah. Melaksanakan tugas profesionalnya, guru wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani. Kemudian, tentu saja juga guru punya hak dan perlu diberi penghargaan dan pelindungan ya dalam pelaksanaan tugas profesinya. Sehingga guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Seperti juga yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Pimpinan bahwa pengaturan mengenai guru ini boleh dikatakan tercecer dalam banyak peraturan perundangan yang berbeda dan bahkan tidak sejalan gitu antara satu sama lain. Inilah bangkali, disinilah perlunya kita segera memperbaiki undang-undang sistignas dan undang-undang pendidikan yang ada dalam undang-undang lainnya supaya bisa disatukan, diselaraskan. Karena kadang-kadang tercecernya regulasi tentang pendidikan di banyak undang-undang peraturan ini membuat peluang untuk tidak konsisten itu semakin terjadi. Pertama kita lihat bahwa guru terdiri dari guru ASN dan guru non-ASN. Guru ASN itu adalah guru PNS dan guru PPK. Ini di undang-undang nomor 5 ya, tanda nomor 14 lah. Sedangkan guru non-ASN adalah guru swasta. Nah, dengan kategori seperti ini, ini sudah ada persoalan di sini. Karena yang namanya keberadaan guru honorer itu tidak memiliki posisi secara yuridis. Karena guru swasta itu ya guru yayasan, jelas itunya pengangkatannya dan sebagainya. Nah, guru honorer itu tidak termasuk kemana-mana. Kemudian di dalam undang-undang guru dan dosen juga, disana diungkapkan bahwa guru adalah jabatan profesional. Sementara dalam undang-undang ASN, justru guru itu lebih dianggap sebagai jabatan administratif ya, dengan prosedur rekrutmen, promosi sistem kemangkatan dan sistem pengajian yang tidak berbeda dengan BNS lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh inkonsistensi di dalam peraturan yang ada. Kemudian juga undang-undang, peraturan daerah juga ini, juga mengatur pindahan guru yang diserahkan sebenarnya hanya kepada Pemda terkait. Nah, ini juga mengakibatkan persoalan ya, karena masalah sertifikasi profesi guru yang diatur oleh undang-undang guru dan dosen itu lebih merupakan tempelan gitu ya, dan tidak sistemik gitu di dalam tata keluar guru secara keseluruhan. Nah, ini contoh inkonsistensi peraturan-peraturan yang terkait dengan guru yang tentu perlu dirapikan oleh kita semua. Nah, kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS selama seberapa tahun ya itu, itu telah membuat kekurangan atau kekosongan guru ya, akibat yang meninggal, yang pensiun gitu dan macam-macam, dan ini tidak tergantikan oleh guru baru. Nah, keadaan ini kan ini memaksa para penyelenggara pendidikan di lapangan untuk mengangkat guru honorer. Keberadaan guru honorer ini sudah sekian, apa ya, semakin besar itu. Menurut catatan yang ada pada saya itu sudah sekitar 1 juta guru honorer. Nah, kemudian jumlah guru di Indonesia, ini maaf datanya agak ini, ini tahun 2012, sekarang ini sudah lebih banyak lagi, itu terbagi ke dalam guru PNS sebanyak kurang lebih 48 persen, sedangkan guru non-PNS itu sebanyak kurang lebih 51 persen. Itu DAPODIC, KEMDIKU, di tahun 2018. Nah, jumlah guru non-PNS sebanyak 1,5 juta orang itu, termasuk 504.000 guru sepuluh swasta ya, di Tenggara, nah ini artinya ada pertanyaan di sini tentang masalah mutunya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena rekrutmennya ini gitu ya, tidak mungkin tidak dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi guru honorer itu rekrutmennya yang kedua soalan. Yang kedua juga, sistem penggajiannya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa berkinerja, menyekel hanya digaji 200.000, 300.000? Jadi, itu juga merupakan satu persoalan juga. Jadi, sistem rekrutmennya sudah bermasalah, penggajiannya juga sangat tidak memadai, nah kemudian juga, ini sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru. Ini juga mengakibatkan dana BOS itu tergerus ya, untuk menggaji guru honorer, sehingga keperluan untuk peningkatan mutu yang dari dana BOS itu menjadi terabehkan. Jadi, bertambah lagi masalahnya, bukan hanya sekedar guru honorernya gitu ya. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, nah ini kalau pandangan kami, guru honorer dalam sistem pendidikan nasional lebih berperan dalam menutupi kekurangan guru PNS ya, agar pembelajaran tetap berjalan. Jadi, mungkin dalam situasi darurat ini ya. Namun, nah, peran guru honorer untuk peningkatan mutu pendidikan, tentu ini masih perlu pemutian, dengan kajian berbasis data yang valid tanda lepan. Jadi, perannya lebih ke memenuhi kekurangan tenaga guru. Di sejumlah sekolah, itu khususnya di daerah perdesaan, atau di daerah terpencil, masih sesangat kekurangan guru. Ini adalah riset, walaupun itu risetnya hanya di tempat tertentu, memang mengindikasikan, bahwa di sejumlah sekolah itu masih kekurangan guru dengan sangat signifikan. Tapi, sebetulnya kalau saya mau jujur juga, ini kasus memang ya, di sekolah tempat istiswa yang mengajar, yang mungkin jaraknya hanya kurang lebih 10 kilo, atau mungkin 8 kilo dari gedung sate, memang faktanya juga masih kekurangan guru juga. Nah, gitu ya. Jadi, tidak menjamin bahwa yang di daerah perkotaan juga, semuanya terpenuhi. Terutama di daerah-daerah yang agak slam area-nya, gitu ya. Nah, ini kenapa barangkali terjadi? Ya, karena ini, saya kira-kira gimana ya, ini belum ada sistem pemindahan, perpindahan, atau pengaturan penempatan guru yang, yang berbasis merit. Ini mungkin gampang diucapkan oleh saya, walaupun mungkin susah untuk dilaksanakan. Jadi, belum ada upaya keras ini untuk melakukan, nah tadi ngobrol-ngobrol juga ya, dengan Prof. Abbas juga, secara jumlah mungkin secara total cukup mungkin ya. Tapi, di sisi lain, di sisi pemerataan, ini kelihatannya masih jadi persoalan di mana-mana. Kenapa? Ya, karena mungkin salah satunya juga, nah, saya tulis di sini, guru-guru PNS yang sudah ditempatkan di sekolah terpencil itu, itu bisa dengan mudah pindah ke tempat lain, gitu ya, dengan tidak basisnya itu, tidak menggunakan sistem merit itu. Nah, ini fakta di lapangan, walaupun mungkin ada, saya nggak tahu pakai aturan yang ketat, tapi faktanya memang demikian dari kita itu. Sehingga yang namanya, masalah pemerataan guru itu dari dulu sampai sekarang masih jadi persoalan. Kemudian, peran guru honorer dalam peningkatan untuk pendidikan, menjadi pertanyaan besar jadinya. Kenapa? Tadi sudah saya singgung bahwa proses recruitment-nya, honor-nya, lalu juga mungkin yang namanya guru honorer itu proses pembinaannya juga dibanding dengan guru yang lainnya, itu termasuk yang paling tidak jelas, gitu. sebab kalau ada peluang-peluang kesempatan pelatihan dan lain-lain, itu yang diutamakan kan biasanya guru yang sudah tetap dulu, ya. Sehingga guru honorer itu belum pernah mendapat atau sulit untuk mendapat sentuhan pembinaan yang intensif. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Nah, hal lain juga tadi sudah disebut bahwa penggunaan BOS juga ini jadi menimbulkan masalah lain, ya. Walaupun di satu sisi mungkin tadi terpenuhi, apa itu honor guru honorer-nya tetap di sisi lain ini juga mengurangi biaya untuk peningkatan mutu di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengangkatan guru honorer baik pada tingkat pusat, ya, tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah, sarang kami ini sebaiknya diganti atau diperbaiki dengan mengembangkan dan merupakan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi, bukan kekeluargaan gitu, kira-kira lah. Karena kalau sekarang ya nggak tahu dasarnya apa gitu, mungkin yang atau kekabatan atau kekeluargaan kalau sekarang, yang kena, yang mau, yang hilas, karena gaji dengan gaji yang sangat tidak standar, ya akhirnya ya yang ikhlas saja bangkali yang jadi guru itu. Nah, ini perlunya ke depan gitu ya, mungkin cara yang seperti itu kalau bisa dihentikan, jadi hentikan, dan diganti dengan cara-cara yang lebih ini. Nah, ini mengenai tes kompetensi guru honorer, ya, untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana, Bu, ya. Yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial, gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan umur profesional, mungkin ya udah semuanya harus di tes, lulus, tidak lulus. Tapi kalau sosial, ya udah semuanya diangkat tanpa tes, gitu ya, karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu, gitu ya. Ini permasalahannya dulu, hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar, ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya, ya. Nah, ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana, ya, mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar, gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah, gitu ya. Nah, ini direkrut dengan apa ya, tidak, mungkin tidak berdasar apa, mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keilasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga, karena kalau yang tidak mau gimana juga, gitu ya. Nah, mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru, ya, sebabkibat dari kekurangan guru. Nah, kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, ini terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, terhadap persoalan ini, lanjut, kami merekomendasikan seperti ini, silahkan nanti dipertimbangkan, barangkali oleh Bapak-Ibu Dewan, untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu sekeleksi, ya, berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama, langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru, ya, kemudian yang kedua, menggunakan tes kompetensi guru, sebagaimana yang diperseratkan oleh pemerintah, ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes, dan rekomendasi dari kepala sekolah, atau yang beronang di sana, untuk mengukur kinerja guru, ya, dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi, ya, kepada dinas kabupaten, untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos, ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos, kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik, atau, nah, bagaimana, cara tiga mungkin, ya, mereka mendapatkan, apa, kalau di tempat kerja yang lain tuh, istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup, gitu. Kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah, mungkin ini, dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang beronang di sana, yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini, ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan, atau, nah, diberhentikan dengan pesangon yang madai. Jadi, kalau yang muda-muda mungkin bisa lah, tes, gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena, untuk menjadi guru yang qualified itu, ya, di samping memang punya, memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual, ya, untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah, ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru, supaya nanti guru honornya tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK, barangkali ya, ini ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan priori waktu pengabdiannya. Jadi, pada tahap awal, calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkut, diberlakukan standar, ya, dan memenuhi kompetensi yang diperseratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian, kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus, gitu ya, tes khusus, gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan perseratan yang diperseratkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat, ya, sebagai guru PNS, gitu ya. Jadi, ini kira-kira ada empat tahapan yang kami sarankan ke depan, ya. Karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal, saya kira-kira. Terima kasih.